Pemirsa baru-baru ini viral sebuah video yang menunjukkan sekelompok anak muda berkerumun di jalan metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Dalam menggantikan video tersebut, sejumlah anak muda menyalakan kembang api dan mengadakan konvoy yang diduga dilakukan demi konten media sosial. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat luas, pasalnya fenomena ini meresahkan bahkan merugikan pengendara lainnya. Lantas seperti apa tanggapan Sosiolog Universitas Hasanuddin terkait hal tersebut? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Anak muda seringkali merasa tertekan oleh tuntutan untuk menjadi populer dan terlihat keren di media sosial. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mengabaikan konsekuensi sosial dan moral dari tindakan yang dilakukan, seperti yang terjadi di jalan metro Tanjung Bunga, Kota Makassar baru-baru ini. Saat berada dalam kerumunan, individu cenderung mengalami kehilangan diri dan lebih mudah terpengaruh oleh norma-norma kelompok. Dalam situasi ini, keinginan untuk bersenang-senang dan mendapat pengakuan dari sesama kelompok dapat mengalahkan pertimbangan etis, bahkan dapat membuat seseorang hilang kendali atas dirinya sendiri. Jadi berbicara tentang kasus fenomena hari ini ya, jadi kita melihat dulu tentang bagaimana sih dasarnya manusia itu seperti apa. Jadi manusia itu merupakan makhluk sosial, yang dimana itu mereka punya orientasi ingin berkelompok. Ketika orang berkelompok itu pasti dia memiliki ada kesamaan, dia ada visi-misi yang serupa, ada kecocokan salah macam. Akhirnya dia membentuk sebuah kelompok atau sebuah kegiatan. Nah, karena sekarang ada di masa arus percepatan cukup cepat, sistem informasi yang begitu masif, maka terjadilah bentuk imitasi dari sosial media. Karena bentuk imitasi tersebut itu otomatis kelompok tersebut inginkan menunjukkan sebuah perilaku yang, ah, kayaknya saya harus melakukan tindakan seperti serupa deh kayaknya. Perlaku FOMO? Perlaku FOMO. Nah, karena seperti itu nih, karena kalau konsep kebutuhan dari konsepnya Mas Law adalah paling atas itu adalah aktualisasi. Dia yang menunjukkan juga melakukan seperti itu, men-show up, melakukan sebuah tindakan yang serupa, baik itu yang terstruktur maupun sesuatnya spontanitas. Nah, kalau berbicara tentang dampak dari tindakan tersebut, saya rasa mungkin itu sudah melanggar norma ya, karena pertama adalah merugikan masyarakat atau merugikan orang banyak, apalagi di jalan raya yang cukup masif di kondisi tertentu juga seperti itu. Adnan Kaswagi menyampaikan bahwa hal ini terjadi karena faktor FOMO, baik yang terstruktur maupun spontanitas. Ketika kelompok terbentuk, maka pasti anggota kelompok tersebut akan memiliki bentuk pemikiran yang sama atau serupa. Ia juga menyampaikan dampak dari apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda ini sudah melanggar norma yang berlaku. Hal ini dikarenakan sudah merugikan orang banyak, apalagi di jalan yang cukup masif. Mungkin saya bisa merangkali memberikan sebuah bentuk stimulus saja bahwa kita berada hidup di lingkungan yang heterogen itu memiliki orientasi yang berbeda-beda pastinya. Tapi ada bentuk orientasi yang bersama, yang dimasak seperti adalah menciptakan rasa nyaman, menciptakan rasa aman, menciptakan nilai harmonisasi, dan lain sebagainya. Jadi meskipun kita memiliki orientasi berbeda, tapi ada orientasi pokok dalam cara kolektif yang harus ditunaikan. Nah, jadi untuk melakukan sebuah tindakan itu perlu sebaik mungkin difikirkan baik-baik bagaimana cara tindakan tersebut tidak merugikan banyak orang seperti itu, termasuk masalah mungkin berangkali konvoy yang dapat mengganggu ketertiban ruang publik, dan lain sebagainya. Seperti itu. Atan Kasogi menghimbau bahwa sangat diperlukan edukasi dan adanya peran penting dari kepolisian untuk mengamankan para kelompok-kelompok yang dianggap mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat dalam berlalu lintas, serta pentingnya konten bermoralitas yang bersifat edukatif.